bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam, berjumpa kembali dengan saya Trotianto di SMA jam 45 salam jam 5 malam jam 5 malam jam 5 sore berjumpa berjumpa kembali dengan tekan-tekan saya ini dari Indonesia dari Indonesia dari Malaysia sebelumnya saya akan mengucapkan perbentukan cita, perbentukan sunggawa untuk Malaysia di semenanjung sana karena banjir semoga tekan-tekan saudara-saudara kita yang ada di Malaysia diberi ketatuan dan diberi keselamatan oke pada malam hari ini topiknya kita adalah nongkrong barang biasa itu dibelakang sudah ada gitar 2 lepas ini mungkin kami akan nyanyi-nyanyi biasa gak apa-apa kita ini gak apa-apa dan pada malam hari ini lanjutan yang video sebelumnya kami sudah ada video yang sebelumnya mungkin kalian tahu di link gitu hari ini membahas hal yang sama kurang lebih sama seperti video sebelumnya dan pada hari ini saya akan menanyakan kepada kalau di Brunei kamu itu untuk orang satu orang untuk rame orang kamu untuk rame orang sedangkan kalau di Indonesia kamu untuk satu orang kalau untuk rame orang di Indonesia adalah kalian kalian itu biasanya kalau di Malaysia apa mereka mereka di Indonesia pun sama mereka juga jadi dari 3 negara Indonesia dunia darussalam Malaysia walaupun kelihatannya sama bahasanya tapi maknanya tak sama seperti kamu di Indonesia adalah untuk satu orang kamu kalau Brunei kamu artinya untuk kalian lebih dari satu lah 2 orang ke 3 orang kalau di Malaysia mereka jadi kalau seorang kalau seorang tahu kalau seorang tahu di Brunei darussalam kalau di Malaysia serius itu hari menipu lah nanti netizen satu orang orang itu untuk diri sendiri oh kaya itu untuk diri sendiri ah ya kalau orang itu orang kamu 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 oke kenapa nama ini dan untuk kata selanjutnya makanan khas dari Brunei darussalam adalah contoh itu nasi lemak dunia atau kalisnya kalau kalau di Indonesia ini kalau di Indonesia kalau di Indonesia ini di Sarawak ini laksa kalau di Sarawak itu 4 kalau di Indonesia kalau di Indonesia nasi lemak nasi lemak terus nasi ketok kurang lebih lah hampir mirip mirip tapi biasanya kalau nasi lemak nasinya itu dimasak pakai santan oke kalau di Indonesia bermacam-macam kalian pasti tau lah rendang hahaha 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 gak mau pakai santan iya kalau masak-masaknya pakai santan oke oke kata berikutnya adalah banyak yang mungkin edition ataupun viewer saya yang mau tau itu ee suku-suku di Brunei sama di Malaysia suku apa saja kalau di Indonesia ada Jawa ada Sunda ada Madura ada Batak dan lain-lain Dayak nah kalau di Brunei di Brunei banyaknya tibat tibat kedaya 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 murup dusun iya hahaha hahaha 2012 disini oke kamu tibat juga eh di lomba wang mbawang aduh dan tisun dan penan penan kalau Mungkin viewer saya, penonton saya, banyak yang belum tahu suku-suku yang ada di Brunei, di Malaysia Nah tadi sudah disebutkan oleh teman-teman saya, sahabat-sahabat saya Suku ambuknya, iya ambuk Apa? Apa? Buku yang suka nombok? Ampuk ada, muncul Ini kan nombok Bahasa orang Melayu, orang Malaysia itu, kalau untuk monyet, panggilnya ambuk Tapi gak kasar lah, itu cuma, kalau sudah friendly biasa lah Oke, untuk ilmu pengetahuannya, yang mungkin kalian ada yang belum tahu, sedikit informasi lah, sharing lah dari kita, dari 3 negara Best friend lah, sementara, pastinya lebih easy Best friend belum sementara Contract, nanti kalau kita sudah gak kerjasama lagi di satu company, mungkin ya buat memori lah inilah Memori masih Yes Oke, kasih, kayak, salam-salam untuk aku punya keyword, dari Malaysia dulu, apa ya? Terima kasih 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 ya saya ikut yes akhirnya yang datang untuk menyebut Azzam 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 itu Azzam itu Azzam itu Azzam itu Azzam itu bahasa Melayu kalau di transfer ke bahasa Indonesia adalah seperti kayak keinginan yang pencapaian yang mau dicapai disambung oke mungkin sorry suara aircon saya lupa tutup dan suara aquarium semoga tidak mengganggu penonton semua pada malam hari ini cukup sampai disitu dulu kontennya pembicaraannya mungkin akan disambung dengan video yang lainnya video selanjutnya oke di lain hari terima kasih jika ada ide-ide lain tulis di komentar jangan jangan terima kasih terima kasih yang sudah menonton jangan lupa like dan subscribe thank you sampai jumpa di konten berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih